Halo Assalamualaikum teman-teman semua Kembali lagi di channel aku Intania Sudrajat Di video kali ini Aku bakal DIY stiker bumbu ini ya Teman-teman Jadi aku bakal make over Tempat bumbu dan pebotolan aku ini Nah pertama kali itu Aku cari-cariin dulu ya Teman-teman botolnya Sama si toples-toplesnya yang kurang Ini di toko plastik Dekat rumah ya teman-teman Karena kalau aku pesen online itu Lumayan ongkos kirimnya teman-teman Jadi ini aku tes Gede botolnya Sesuai gak sama Stiker yang udah aku buat Ini cuma ada dua katanya tadi Tapi si mbaknya lagi nyariin Mana tau masih ada nyelip ya Sama ini yang 300 mili gitu ya Ini harganya murah meriah ya teman-teman Dari 2.500 sampai 4.000an aja Terus ini aku ke Toko plastik yang kedua Untuk cari Ambil kiri ya bu Apa namanya Tempat Sabun cair aku ya teman-teman Nah Alhamdulillah dapet ya teman-teman Harganya cuma 4.000an aja Nah ini dia Kita udah di rumah Terus ini aku mau Eksekusi Jadi aku cuma beli stiker Sama itu ya teman-teman Spidol warna putih Permanen ini Jadi cuma Spidol Ini Merk Apa ya Snowman ya teman-teman Jadi warna putih gitu Terus Apa namanya Spidol ini aku belinya Di toko buku deket rumah Sekalian beliin Spidol anak aku Sama ini Ketak stikernya aku beli Di pinggir jalan dekat rumah juga ya teman-teman Nah kebetulan yang warna ungunya itu Nggak ada yang muda Jadi adanya yang Begini warnanya Yaudah aku ambil yang ini aja Pengen sih teman-teman Apa namanya Stikernya itu bukan yang begini Tapi yang udah ditulis estetik gitu ya Cuma ya kembali lagi Budgetnya lumayan ya teman-teman Akhirnya aku rencana buat sendiri Nah ini Botolannya ya teman-teman Alhamdulillah aku dapet Ini harganya 4200 aja Satunya Jadi aku ambil 6 teman-teman Jadi Apa namanya Untuk tempat deterjen cair Sama softener gitu ya teman-teman Nah yang kecil ini Ini tempat Sabun mama ya Udah habis isinya teman-teman Tuh lihat Nggak bisa hilang semua lemnya Udah aku gosok-gosok Yaudah Nggak apa-apa Cuma segitu aja Aku bersihinnya Kan nanti bakal aku tutup sama Stiker juga Jadi ini rencananya untuk Sabun Cuci piring Nah terus ini Si toples-toples Yang udah aku kasih Nama ini Bakal aku ganti juga Stikernya ya Teman-teman Jadi aku pengen Seragamkan gitu Terus ini Si botol kecil ini Nggak ada yang tutupnya putih Teman-teman Jadi nggak apa-apa Aku ambil aja Yang tutupnya Tutupnya coklat ini Nanti insya Allah Kalau ada Waktu Rezeki dan Kesempatan Aku mau beli Cat Gitu ya Teman-teman Cat pilok aja Kali ya Yang warna putih Nanti aku bakal ganti Aku make over Tutupnya Nah ini dia Yang 300 mili Ini harganya 3.000 Apa Bukan 3.500 4.500 Teman-teman Nah Ya ini nanti Sama yang ini ya Teman-teman Yang ini harganya 3.800 Jadi Ini mau aku Tempat bumbu Yang kecil-kecil gitu Teman-teman Yang stoknya Nggak terlalu banyak Oke teman-teman Jangan lupa Stay tune terus ya Oh ya teman-teman Semua apa kabarnya Mudah-mudahan Selalu dalam keadaan Sehat walafia Tanpa kekurangan Satu apapun ya Seperti keluarga kami Disini Amin Ya Rabbal Alamin Perkenalkan Aku Intania Aku ibu dari Satu orang anak Aku dari Kota Pekanbaru Nah ini lanjut Aku mau eksekusi ya Teman-teman Kita mulai DIY-nya Nah jadi Stikernya ini Mau aku potong-potongin Dulu ya Teman-teman Jadi aku mau potong Sesuai dengan Ukuran botolnya Masing-masing Masing-masing Nah teman-teman Kira-kira Seperti inilah Ukurannya ya Ini mau aku coba Paskan lagi Di toplesnya Masing-masing Kalau misalkan Masih kegedean Nanti aku potong Oke teman-teman Ini Toples yang kecilnya ya Jadi aku mau tes dulu Nah kurang lebih Seperti ini Nanti posisinya ya Teman-teman Oke lanjut Aku mau Tulisin Labelnya ya Teman-teman Di stiker ini Nah ini Aku pakai Sepidolnya Yang warna putih ya Ini dia Sepidol Marker Warna putih Mereknya Aku pakai yang Snowman Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video Nah kira-kira Seperti inilah Tulisan aku ya Teman-teman Nah Lumayan lah ya Daripada Lumanyun Lanjut lagi ya Teman-teman Aku mau Tulisin Label-label Yang selanjutnya Sampai jumpa di video Nah ini penampakannya yang beberapa ya Teman-teman Lumayan lah ya Teman-teman Oke Mau aku tempelin dulu ya Nah begini penampakannya Teman-teman Alhamdulillah Lumayan cantik ya Menurut aku Teman-teman Oke lanjut Aku tempelin Yang lainnya ya Terima kasih telah menonton Nah lanjut lagi Nah lanjut lagi teman-teman Untuk toples yang besar ini Aku buat stickernya juga agak besar ya Teman-teman Jadi hampir menutupi Jadi hampir menutupi bagian depannya seluruhnya gini ya teman-teman Nah ini lanjut aku mau tulis sesuai dengan isi toplesnya Jadi maafkan kalau misalkan garis aku ini agak mereng-mereng gitu ya teman-teman Jadi aku gak pake penggaris Cuma main langsung tulis-tulis aja Oh ya bagi teman-teman yang baru ketemu sama channel aku Jangan lupa di subscribe dulu ya Hidupkan juga lonceng notifikasinya Biar teman-teman semua gak ketinggalan info video terbaru dari aku Dan jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman semua di kolom komentar ya Biar aku bisa kuncungi balik Terima kasih telah menonton 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 Nah untuk di bagian laundry Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton